Dari empat kapal yang sempat ditangkap pihak otoritas Australia, terdapat satu kapal yang akan dimusnahkan oleh Australia. Hal tersebut dikatakan Bupati Kabupaten Merauke, Romanus Baraka, setelah berkomunikasi dengan KBRI terkait 15 ABK yang ditahan di Darwin, Australia. Menurut informasi yang diterima, dari empat kapal yang melanggar batas, terdapat satu kapal yang menurut patroli Australia kerap melalui batas negara. Sehingga, diduga kapal tersebut akan ditenggelamkan oleh pihak Australia. Lagi diteliti dulu, kan ada empat kapal ya. Satu kapalnya sudah pulang, dan rupanya patroli Australia itu punya catatan. Kapal yang sering lewat zona itu ya, zona ekonomi eklusif sering lewat, itu sudah punya catatan. Nah, dari beberapa catatan itu, sudah ada di dalam catatan mereka kapal-kapal yang sering lewat. Nah, kemarin saat tempat kapal ini digiring dari kapal patroli oleh heli, itu kemudian satu kapal itu dikecahui bahwa itu kapal baru. Dia baru bergabung untuk melewati zona yang akan tunggu. Nah, dia dipulangkan, ABK-nya dipindahkan. Oke, kapalnya dipulangkan ke Laut Merauke kemudian. Yang lainnya digiring, rupanya ada satu kapal yang mungkin sudah terlalu sering dalam catatan mereka. Nah, kapal itu yang mungkin akan ditenggelamkan, atau sementara masih diteliti lebih detail lagi. Sementara, Romanus Baraka menyebut, telah sering melakukan sosialisasi bahaya jika nelayan melewati batas zona negara untuk menangkap ikan. Namun, tetap saja, ada nelayan yang nekat melanggar batas zona ekonomi eksklusif. Tim Liputan, Kompas TV Merauke, Papua Selatan Terima kasih telah menonton!